Intro Na'mohtasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Na'mohtasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Na'mohtasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Kalena Dhamasawanang Etang Manggala Mutamanti Selamat pagi semuanya Namo Buddhaya Bapak Ibu Saudara Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini Coba mau tanya Siapa disini yang setiap hari minum kopi? Ada? Nah beberapa ya Tidak ada hubungannya dengan Dhamma Desana Tidak ada Tanya saja Jadi dulu saya tidak minum kopi sama sekali Tidak bisa Kalau minum kopi langsung mual Terus sakit kepala Beneran tidak bisa Padahal di wihara itu banyak yang dana kopi Jadi kopinya dari seluruh Indonesia Kopi Aceh, kopi Lampung, kopi Gayo lengkap Jadi kalau wihara mau buat cafe sebenarnya bisa Apalagi wihara di Jakarta Umatnya banyak ribuan Puja bakti pagi di wihara Dhamma Caka itu Kalau tidak pandemi Bisa seribu sampai seribu lima ratus orang Ya Jadi kalau satu persen saja dana kopi Lumayan banyak Ya tapi ini tidak menganjurkan nanti semua pada bawa kopi minggu depan Tidak ya Dulu saya tidak bisa minum kopi sedikit pun Akhirnya Saya berangkat ke Thailand empat tahun lalu Jadi kita hampir empat tahun tidak ketemu Kalau yang belum ketemu saya Di sana itu belajarnya padat sekali jadwalnya Apalagi Selesai pelajaran di kelas Perjuangan saya belum selesai Sampai di wihara di Kuti Kuti itu kamar para bikku namanya Kuti Sampai di Kuti harus belajar lagi Dan yang paling gawat itu Kelas itu kadang itu masuk jam 1.30 Kadang jam 1 Sedangkan para bikku selesai makan siang jam 12 Kemudian biasanya ketemu umat dan sebagainya 20 menit 30 menit Tidak ada waktu istirahat Satu jam pun tidak ada Apa yang harus diandalkan? Kopi Jadi ketika saya di Thailand Saya memaksakan diri minum kopi Jangan ditiru Ini cerita lucu-lucu saja Terus saya minum kopi Supaya bisa bertahan hidup Supaya bisa belajar dengan konsentrasi penuh Tapi mual bagaimana? Minum milanta Jadi ini benar-benar bawa penyakit ini Minum kopi kalau mual Minum milanta Tetapi setelah 1-2 minggu Perut saya jadi kebal Tidak perlu milanta lagi Nah ini saya tidak di endorse milanta juga Sebenarnya bukan milanta bahkan Mirip milanta Di Thailand namanya obat macap kelinci Namanya ya kratai Kratai itu kratai itu kelinci Mirip sekali milanta Nah Tetapi ada problem baru Ternyata kopi itu aneh Setelah kita konsumsi 1 bulan 2 bulan Setelah minum kopi juga Tidak terasa begitu semangat Betul ya? Akhirnya Gimana solusinya? Nambah 1 gelas lagi Akhirnya sehari konsumsi 2 gelas Efeknya apa? Jantung berdebar-debar Betul ya? Tapi setelah 1-2 bulan Akan terbiasa lagi Lalu bagaimana? Jadi 3 gelas Tetapi ternyata 3 gelas itu Tidak boleh Tidak bisa tidur Waduh banyak sekali macamnya ini Nah akhirnya paling baik itu Cuma bisa 2 gelas Katanya orang Italia Tidak berani minum kopi Setelah jam 12 siang Katanya ya Nanti kalau ketemu tanyakan Katanya kalau sore minum kopi Takut tidak bisa tidur Konon katanya Nah ini benar Nanti boleh cek Kafein itu Atau jat di kopi itu Beredar di badan kita 8 jam Ya jadi pintar-pintarlah Bapak ibu mengatur Supaya Tidurnya tidak terganggu Nah ini cerita-cerita lucu Sebelum kita masuk ke Damadesana Gimana sih? Kopi itu membuat kita Kok jadi semangat? Kok jadi tidak bisa Ngantukan begitu? Ternyata kopi itu cara kerjanya Ternyata kopi itu racun Kafein itu racun Racun yang ada di daun-daunan Agar mereka tidak dimakan oleh serangga Jadi tidak semua serangga sanggup memakan daun Karena ada racunnya Racun itu adalah kafein Oleh karena itu di teh juga ada kafein Hanya lebih sedikit Kalau kopi segelas kafeinnya 200 ml Kalau teh itu sekitar 30-100 mg Tergantung jenis teh Karena teh itu banyak sekali jenisnya Nah Ternyata racun yang ada di tumbuhan itu Kalau kita konsumsi Dia mengganggu ritme hormon kita Yang mana di beberapa jenis serangga Serangga itu akan mati Tapi karena kita besar ya Kita tidak mati Mungkin kalau minum kopi 100 gelas mati juga Dalam sehari begitu ya Sepertinya ada kasus Dimana orang minum energy drink Minuman berenergi Itu isinya juga kafein Terlalu banyak dalam sehari Kemudian masuk rumah sakit Saya pernah mendengar itu Kalau mau cari artikelnya mungkin ketemu Nah Kopi itu Membuat Salah satu hormon di tubuh kita terganggu Namanya adenosin Adenosin inilah hormon yang memberitahu kita Kalau kita sudah lelah Kita perlu istirahat Jadi sekarang adenosin itu Diblok sama si kopi Atau si kafein Sehingga kita sudah lelah pun Kita tidak tahu kalau kita lelah Itu fungsi dari kafein Nah Dua hari ini Saya mencoba untuk tidak minum kopi lagi Setelah 4 tahun lebih Minum kopi Karena dulu seingat saya Saya memang tidak bisa minum kopi Nah dua hari ini Saya mencoba untuk tidak minum kopi Apa yang terjadi Sakit kepala luar biasa Nah ada yang pernah mengalami Beberapa pernah ya Itu istilahnya adalah Bahasa Inggrisnya Withdrawal Withdrawal itu efek Penarikan Jadi karena kita tidak masukin zat itu lagi Kita mengalami withdrawal Jadi ternyata kopi dalam taraf tertentu Cara kerjanya mirip-mirip Narkoba Taraf tertentu ya Tapi tidak sampai masuk ke narkoba Nah nanti jangan dipotong klipnya nih Nanti bisa viral Kopi dianggap narkoba ya bukan ya Tapi bisa membuat adiktif Jadi bahkan ketika kita tidak konsumsi Kita withdrawal Nah ketika kita tidak mengkonsumsi kopi itu Apa yang terjadi Badan ini lemas terus Kenapa lemas? Karena begini Ini terakhir ya Kalau kita minum kopi Hormon adenosin itu di blok Kita lelah pun merasa tidak lelah Apa yang harus dilakukan badan? Hormon itu diproduksi lebih dari biasanya Supaya orang ini tahu capek Karena kalau tidak tahu capek Kerja terus bisa mati Kerja terus itu beneran bisa mati Jadi saya pernah Bukan pernah Teman sendiri Meninggal karena ngurus anaknya Anaknya baru lahiran Kemudian Jaga bayi itu capek luar biasa ya Setelah beberapa Mungkin bulan pertama atau bulan kedua Saya lupa Meninggal Jadi manusia terlalu lelah itu bisa meninggal Dan di Jepang itu kadang karyawan meninggal Karena bekerja terlalu keras Ini serius Nanti cek google silahkan Nah jadi karena adenosinnya kita blok Kita jadi tidak tahu capek Tubuh itu produksi lebih dari biasanya Lebih dari biasanya Ngejar Ngejar supaya kita bisa ngantuk Jadi ketika satu hari Tidak masuk kopi Tidak di blok Hormon yang bikin capek ini Membanjiri badan kita Nah jadi saya dua hari ini Merasa seperti Habis hiking Lemas Lesu Begitu Tapi tidak apa-apa Pengalaman yang menarik Jadi saya jadi bisa tahu Oh Mungkin Ini mungkin ya Betapa beratnya mereka yang Mau berusaha berhenti narkoba Ini hanya kopi Jadi saya semalam itu Sakit kepala seharian Tetapi saya jadikan pengalaman Oh sakit kepalanya seperti ini Ya hari ini saya bisa senyum Semalam gak bisa Tapi katanya efeknya hanya Tiga hari sampai satu bulan Tergantung Setiap orang berbeda-beda Tapi saya cukup terkejut Hari ini saya sudah termasuk semangat Ini hanya seperti ibarat ngantuk 25% Kemudian kalau baca sesuatu Habis baca Lupa Lupa Baca lagi Tapi katanya Tiga hari Sampai satu bulan Dan efek setiap orang berbeda-beda Nah nanti yang mau berhenti kopi Silahkan Sakit kepala dulu ya Ya gak berhenti juga Gak apa-apa Tapi minum saja setiap hari ya Ya Bapak Ibu Saudara Satu kebahagiaan kita bisa berkumpul disini Sepertinya ini puja bakti pertama ya Dari masa wasa Ya ini puja bakti bersama Karena di atas sedang renovasi kita pindah ke bawah Tapi ternyata suasana yang sempit ini jadi merasa lebih akrab Kalau bagi saya Ya Karena kurus kering dia dipanggil kisa K-I-S-A Ya Namanya adalah kisa gotami Gotami si kurus kering Ya Kata kisa itu artinya kurus Nah Saudari kisa ini Selain kurus Dia juga lahir di kasta yang rendah Ya Dan juga di keluarga yang miskin Tetapi dia sangat baik hati Sangat baik hati Tapi bagaimanapun Orang sulit melihat kebaikan hatinya Karena penampilannya yang tidak menarik Inilah privilege Atau hak khusus dari mereka yang cantik atau tampan Misalkan kalau tampan Banyak bicara katanya apa Dia pinter komunikasi Tapi kalau tidak tampan sekali Banyak bicara dibilang apa Cerewet sekali Nah itu memang hak istimewa Kalau yang sangat tampan Banyak berkegiatan ya Di bahasa medannya lasak Jalan sana jalan sini Ngerepotin ini Ngerepotin itu Wah dia aktif orangnya Aktif Sosiable istilahnya itu Bisa bersosialisasi Tapi kalau nanti yang tidak tampan sekali ya Wah ini banyak tingkah jalan sana jalan sini Ya jadi akhirnya kasian Kisah ini walaupun sangat baik hati Kebaikan hatinya tidak terlihat Karena dia kurus kering Karena dia kurus kering Kastanya rendah Keluarga miskin Tapi satu hari ada orang kaya Yang melihat kebaikannya dan tersentuh Akhirnya Dia meminta atau mengambil ya Meminta Kisah ini menjadi istrinya Menikahlah mereka Tetapi bagaimanapun kisah ini Di dalam keluarga pun tidak dihargai Karena bibit bebet bobotnya jelek Tidak dihargai Apalagi dia dari kasta rendah Saya ceritakan sedikit Betapa mengerikannya Masalah kasta di India Di India itu bahkan ada katanya Pembunuhan suci Pembunuhan suci itu karena Pernikahan dua kasta yang berbeda Tapi pembunuhnya itu Tidak terang-terangan Kadang Kasta tinggi Misalkan wanitanya kasta tinggi Laki-lakinya kasta rendah Laki-lakinya itu bisa dibunuh Nanti dibunuhnya bagaimana Misalkan ketika Naik bus umum itu didorong Dan sebaliknya Misalkan laki-lakinya yang kasta tinggi Perempuannya yang kasta rendah Juga bisa dibunuh Bunuhnya bagaimana Kadang pembunuhnya bisa datang sampai ke rumah Membunuh terang-terangan Kemudian diikat digantung Jadi seakan-akan gantung diri Tidak tahu ini benar atau tidak Karena saya tidak pernah tinggal lama di sana Tapi saya baca dari artikel Baca dari buku Nah Kemudian Silahkan Nah saya pernah melihat video Video itu adalah Pernikahan Dua kasta yang berbeda Akhirnya laki-laki itu ketika di pasar Ini saya lihat videonya langsung Dan sangat mengerikan Ketika dia di pasar Tiba-tiba tidak ada angin Tidak ada hujan Dia ditinju oleh orang Dari depan, kiri, kanan dan sebagainya Akhirnya meninggal Oleh karena itu Sang Buddha dari dulu Sejak awal beliau mengajar Sangat tidak setuju dengan sistem kasta Sang Buddha mengatakan bahwa Tidak selayaknya Status sosial seseorang Dinilai dari kelahiran Tetapi status sosial seseorang Selayaknya dinilai dari Kontribusinya terhadap sosial Kalau seseorang itu tidak pernah Baik kepada sosial Tetapi kastanya tinggi Dia mendapatkan penghormatan Dikatakan tidak sesuai oleh Sang Buddha Tetapi kalau dia banyak bersumbang Untuk masyarakat Menolong banyak orang Penuh kebaikan hati Sebagai pengajar mungkin Dan sebagainya Kemudian dia dihargai di masyarakat Itu sangat benar Dan kemudian Kalau misalkan dia berbuat buruk Kepada sosial Ya dia tidak dihargai oleh sosial Nah Bapak Ibu Saudara Itulah yang terjadi di Jaman Sang Buddha dulu Bahkan terjadi hingga Jaman sekarang Mengenai kasta ini Banyak sekali kisah Ya Bapak Ibu Saudara Akhirnya Satu ketika Kisah ini Melahirkan seorang putra Begitu dia melahirkan Seorang putra Nah disitulah Dia mulai disayang Ya Katanya menantu Mulai disayang Kalau melahirkan Anak laki-laki Di Asia Pada umumnya Ya Di Asia Pada umumnya Jadi dia mulai Sangat disayang Karena punya Anak laki-laki Wah bahagia sekali dirinya Mulai disayang Oleh mertuanya Kalau suaminya ya Dari dulu bisa menerima dia Tapi dia mulai disayang Oleh mertuanya Tapi singkat cerita Satu ketika Anaknya meninggal Jadi begitu Anaknya meninggal Habislah sudah Ya Apa yang sudah Dia dapatkan Dia mulai dihargai Dan sebagainya Habislah sudah Dia tidak bisa menerima Anak-anak bayinya itu Putra bayinya itu Meninggal Dia tidak bisa menerima Akhirnya dia pergi Kemana-mana Sambil gendong mayat bayi itu Pergi mencari Orang-orang Tabib-tabib Yang dia kenal Untuk diobati Nah akhirnya Setelah dia pergi Ke banyak tempat Bagaimana Kalau bapak ibu Sebagai tabib Coba ada Ibu-ibu datang Bawa Mayat bayi Gimana Ngobatinnya Tidak bisa Akhirnya dia Bahkan dicelah Oleh banyak orang itu Sudah meninggal Tidak bisa disembuhkan lagi Dan sebagainya Dan sebagainya Satu ketika dia ketemu Satu tabib yang baik Tabib ini tahu Bahwa yang sakit itu Sekarang sudah bukan bayinya Tetapi adalah ibunya Tabib ini lantas Menganjurkan Coba Kamu cari Samana Gotama Sang Buddha Gotama Mungkin dia bisa Membantu Anda Lalu ibu Ibu kisah ini Bisa dia Menghidupkan anak saya lagi Bisa Mungkin bisa Dikatakan begitu ya Mungkin bisa Tapi bapak ibu Jangan tiru Nanti ada orang Bermasalah di luar Coba cari Bante Abijato Di Wiara Dharma Sundara Bisa nanti Masalah saya selesai Mungkin bisa Gitu ya Ya tidak apa-apa juga Ya boleh Diajak puja bakti Meditasi hari selasa Boleh ya Sangat baik Sharing-sharing Di sini boleh Nah Akhirnya ibu Gotami itu Datang pergi Mencari Sang Buddha Bagi itu ketemu Sama Dia minta Oh Buddha Oh Buddha Tolong Sembukanlah anak saya Anak saya sakit Sudah diem Beberapa hari Tidak mau makan Tidak mau minum Wah Ini sudah meninggal Bukan sakit lagi Lantas apa yang dilakukan Sang Buddha Sang Buddha Meminta ibu ini Anakmu bisa hidup Kembali Kalau kamu bisa Menemukan biji lada Dari keluarga Yang tidak pernah Mengalami kematian Bisa hidup lagi Bisa hidup lagi Mulailah dia Pergi Ke rumah-rumah Mengetuk pintu Meminta biji lada Ya orang Pasti kasih ya Kalau bapak ibu Ada orang Ibu-ibu Tiba-tiba datang Minta biji lada Sedikit ya Kita pasti kasih Kalau ada Zaman sekarang Sudah bubuk Akhirnya dia Akhirnya dia dapat Setiap dia mendapatkan Lada Ibu ini Lantas bertanya Ada tidak Di keluarga Kamu Yang meninggal Ada Lada Tidak bisa dipakai Pindah lagi Ketempat lain Pindah lagi Pindah lagi Pindah lagi Pindah lagi Tidak pernah ketemu Tidak pernah ketemu Karena setiap orang Pasti ada keluarganya Yang meninggal Kalau enggak kakek Ya kakek buyut Ya tidak Tidak ada Tidak ada yang tidak meninggal Karena orang umurnya Cuma seratus Seratus puluh Itu sudah hebat sekali Seratus puluh Ya seratus saja Sudah hebat Jadi kalau tiga generasi Pasti sudah akan ada yang Meninggal Tidak ketemu Akhirnya setelah dia Pergi kemana-mana Pergi kemana-mana Pergi kemana-mana Tidak ketemu Akhirnya dia sadar Ya memang Tidak ada orang Yang tidak mengalami Kematian Apalagi Kalau kita hanya mendengar Sekilas ini Kita tidak tahu Apa yang dialami Oleh ibu kisah ini Tetapi coba Kalau kita pelan-pelan Seperti mendalami Apa yang dia jalankan Mungkin dia ketuk Pintu dari seseorang Kemudian ditanya Pernah tidak Keluarga Anda Mengalami kematian Barangkali dia juga Mendengar Iya Putri saya meninggal Iya Cucu saya meninggal Iya Nenek saya meninggal Iya Anak putra saya meninggal Jadi dari perjalanan Dia meminta lada itu Dia tidak hanya Bertanya sekedar itu Tetapi beberapa orang Pasti juga menceritakan Kemalangan apa Yang mereka derita Jadi itu membuat dia Menjadi sadar bahwa Ya kematian bisa terjadi Pada setiap orang Dialami oleh setiap keluarga Nah setelah dia rada Berkurang syoknya itu Ibu ini kemudian Mengubur anak bayi itu Kembali mencari Sang Buddha Nah kisah Gautami ini Lantas kemudian Mendengar Dhamma dari Sang Buddha Ditekatakan Mencapai Tingkat Sotapati Atau Kesucian Tingkat pertama Tetapi Kalau kita baca Suta Kita perlu Hati-hati Jangan Karena Setelah Mendengar Ajaran Sang Buddha Ia mencapai Sotapana Ia mencapai Sakadagami Ini adalah Bahasa Buku Kita tidak pernah tahu Prosesnya Seberapa lama Jadi kita juga Tidak menjadi berpikir Ketemu Sang Buddha Tring Arahat Karena umat Buddha Kadang berpikir seperti itu Tidak mungkin Setiap Setiap Keberhasilan itu Pasti ada prosesnya Hanya tidak diceritakan Seperti kalau kita baca Novel Anak remaja Setelah dia Dibuli Dan dihina Dikatakan Gemuk di sekolah Dia menjadi sakit hati Kemudian dia diet Dan kemudian Dia kurus Kan seperti Tring kurus Padahal itu Novel Bahasa buku Bisa saja Dia berjuang setahun Berjuang dua tahun Akhirnya Ibu kisah Gautami ini Memilih menjadi Bikuni Dan menjadi Salah satu Murid Sam Buddha Yang mencapai Kesucian Bapak ibu saudara Kisah ini Sangat baik Kisah ini Sangat baik Karena Kehidupan ini Anicca Walaupun Kedengarannya Sedih Kalau saya ceritakan Demikian Tapi ini adalah Kenyataan Kehidupan ini Anicca Ada perubahan Kita tidak tahu Apa yang akan kita Jalani di Masa depan Ada seorang Petinju Luar biasa Terkenal Kalau dia tidak Tidak kenal Mike Tyson Hebat Luar biasa Luar biasa Di dalam Para petinju Heavyweight Atau Kelas berat Dia badannya Kecil Tapi bisa Ngalahin mereka Yang badannya besar Tapi jangan cerita Panjang Nanti jadi seminar Bela diri Tahu tidak Orang yang dikatakan Paling garang Paling hebat Paling Luar biasa Di dunia ini Kalau pertarungan Tangan kosong Mungkin dia terbaik Sedunia Mike Tyson Pun pernah Kehilangan Anak Anak Mike Tyson Itu meninggal Umur 4 tahun Anak perempuan Banyak Kisah Apalagi Orang dulu Berpikir Kalau anaknya itu Meninggal Karena ditinju Sama bapaknya Wah itu tega Sekali yang buat Hoks Seperti itu Tapi zaman dulu Orang gak ngerti Hoks Jadi mendengar Apa saja Dia gak benar Tapi zaman sekarang Di zaman internet Ada baiknya Ketika zaman internet Itu boomingnya Mungkin 3, 4, 5 tahun Pertama itu Orang Indonesia itu Kemakan hoks Habis-habisan Tapi setelah itu Sekarang orang Indonesia Pada pintar semua Saya pikir Sudah banyak yang bisa Membedakan Oh ini hoks Ini bukan hoks Jadi dulu dibuat hoks Kalau Mike Tyson itu Main-main sama putrinya Umur 4 tahun Kemudian ketinju Meninggal Tapi tidak begitu Anaknya meninggal Karena Nyangkut di kabel Main-main di treadmill Tapi di sekitar treadmill itu Ada kabel Lipatan kabel Entah bagaimana ceritanya Dia jatuh dari treadmill Kemudian Lehernya kesangkut Kabel Meninggal Tahu tidak Ini pernyataan Ini pernyataan Mike Tyson secara langsung Dia mengatakan Ketika dia melihat Putrinya meninggal Dia benar-benar Tidak tahan Dia mau pulang Untuk ngambil pistol Untuk nembaki Semua orang yang dia ketemuin Dan itu sering terjadi Di Amerika Beneran Di Amerika itu Sudah terjadi Mungkin setiap tahun Satu sampai dua kali Penembakan di sekolah Serius Yang nembak siapa? Teman sekolah Yang konon katanya Anak yang paling pendiam Nah di Amerika itu Mereka senang ngebully Anak pendiam Dibully 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 Sudah tidak tahan Satu hari Dor 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 Beneran Nanti korbannya delapan Korbannya sepuluh Juga penembakan liar Di jalan itu Benar-benar terjadi Karena orang yang Sangat menderita Di Amerika Di Thailand Pernah terjadi satu kali Dan saya cukup terkejut Tentara Karena saking marahnya Dengan atasannya Marah luar biasa Tapi dia tidak bisa Meluapkan ke atasannya Dia curi senjata Turun ke jalanan Nembaki Semua orang yang dia temui Tiga puluhan orang meninggal Kalau saya tidak salah Dua tahun yang lalu Insiden dua tahun yang lalu Nah Tetapi apa yang membuat Mike Tyson ini Cancel Ngebatalin Niat dia untuk Berbuat jahat itu Karena waktu itu Dia ada di rumah sakit anak Jadi begitu dia Keluar dari rumah sakit Keluar dari Kamar Perawatan anaknya Dia lihat di luar Ada seorang ibu Yang sedang menggendong Anaknya yang Sudah meninggal Jadi mirip sekali Dengan kisah Gotami ini Dan ibu itu Menangis sedemikian rupa Karena itu adalah Rumah sakit anak Disitu dia sadar Kalau Bukan anak Bukan anak dia saja yang meninggal Orang-orang 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 lain juga Mengalami Kemalangan serupa Anaknya Meninggal di rumah sakit itu Jadi melihat hal itu Mac Tyson Berikanlah nasihat-Nasihat yang baik Kalau dia bisa menerima Kalau dia tidak bisa menerima Ya sudah Waktu yang akan menyembuhkan Karena luka yang berat itu Sangat sulit untuk disembuhkan Oleh karena itu Hari ini Puja Bakti Belajar dhamma Kalau bapak ibu Sudah punya dhamma Ketika bapak ibu Mengalami hal yang Tidak baik Tidak menyenangkan Bapak ibu Lebih kebal Lebih kuat Bahkan kalau bapak ibu Latihan dhamma dengan baik Belajar dhamma dengan baik Yang merupakan Penderitaan Bagi orang lain Mungkin bukan Penderitaan Bagi bapak ibu Itulah hebatnya dhamma Tetapi harus dipelajari Sebelum waktunya Misalkan Kalau ada orang yang Putus cinta Jangan bapak ibu Sarankan Ikut retret Iya Ini selalu saya Share kemana-mana Kenapa Dia sudah putus cinta Sakit hatinya Luar biasa Bapak ibu Suruh duduk Sepuluh hari Apa yang terjadi Ini terjadi di Malaysia Orangnya itu Lompat ke sungai Karena tidak bisa menerima Jadi kalau orang Sudah sakit hati Jangan disuruh Retret Disuruh Kegiatan-kegiatan Boleh Ikut puja bakti Ikut kegiatan remaja Dan sebagainya Dan sebagainya Kalau retret Saya pikir Dia tidak akan tahan Belajarlah Retret Sebelum ada Tragedi Ikut meditasi Sebelum ada Tragedi Meditasi itu adalah Membuat batin kita Menjadi kuat dan Kebal Nah ini sekalian Saya iklan Wihara Dharma Sundara Ada latihan meditasi Setiap hari Selasa Jam 7 malam Disini Setiap hari Jumat 7.30 malam Disini juga Sepanjang Wasa Sepanjang wasa Nanti akan ada Kelas meditasi Hari Selasa malam Kelas Dhamma Hari Kamis Sama-sama Jam 7 Hari Jumat Meditasi dipimpin oleh Para Romo Jadi kalau Bapak Ibu Punya waktu Ikuti semuanya Setidaknya untuk 2-3 bulan ini Selama masa wasa Ada Biku yang tinggal Disini Untuk apa Bante Agar Bapak Ibu Batinnya kuat Dan bijaksana Bapak Ibu Saudara Nah saya mengingat Ada sosok Namanya Tipat Kai Ada yang ingat Tipat Kai Tipat Kai itu Temannya Kerasakti ya Yang bentuknya Babi Tapi itu novel ya Jangan dianggap Kerasakti itu Benar-benar ada Itu novel Kerasakti itu adalah Salah satu dari Empat novel Paling legendarisnya Tiongkok Judul novelnya Kalau diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Perjalanan ke Barat Journey to the West Itu judul novelnya Satu dari empat novel Terbaik Tiongkok Nah yang Yang terkenal lainnya itu Ada novel Samkok Tiga Kerajaan Nah lalu ada Dua novel lainnya Tiga Sorry Tiga novel legendaris Yang satu lagi Tentang percintaan Tapi saya tidak hafal Judulnya Sampai Engtaya Nah itu Sampai Engtai Tentang percintaan Saya tidak pernah baca Jadi tidak hafal Karena sulit Masalah percintaan Masuk ke kepala saya Sulit Membal Sudah tutup jodoh saya Jadi membal Bahkan di Wihara Mendut Itu Kuti kami itu Depannya dipasangin Di tanami kelapa Pohon kelapa Tiga Katanya Kalau rumah Depannya ada pohon kelapa Sulit jodoh Katanya Bagus juga Jadi di samping-samping Kuti Ditanami kelapa Biar bikunya Sulit jodoh Bikku Tidak boleh Punya jodoh Ya Tipat kayak ini Sering ngomong Demikianlah cinta Penderitaannya Tidak ada akhir Betul ya Ya hari ini Saya ingin membahas Mengenai Umat Buddha Apakah harus menikah Atau tidak menikah Boleh Keduanya Inilah luar biasanya Ajaran Sang Buddha Tidak memaksa Seseorang Ingin menikah Boleh Tidak ingin menikah Boleh Ya Mungkin beda dengan Ajaran lain yang Harus menikah Harus menikah Di ajaran Buddha Tidak ada paksaan Tetapi dilakukan Dengan baik Ya Kalau Bapak Ibu Memutuskan Untuk tidak menikah Misalkan Ya boleh Ada dua opsi Kalau senang meditasi Mau menjalankan Winaya Sangat baik Ya menjadi Sama Nera Atau Atasilani Kemudian menjadi Biku Kalau ingin berlatih Dahma Bantai saya tidak ingin Menikah Tapi juga tidak ingin Jadi Biku Ya boleh ya Nabung duit Banyak-banyak Bersiaplah Untuk hidup sendiri Kan begitu ya Tapi di negara maju Sudah ada Panti Bukan panti jompo Namanya Senior housing Rumah orang senior Kalau yang duitnya Super banyak Di Indonesia Sudah ada Tiga tempat Satu di Jawa Tengah Tapi saya tidak Hapal nama tempatnya Di Thailand Cukup banyak Dan di Singapura Apa itu Senior housing Jadi bagi mereka Yang sudah sepuh Tidak ada keluarga Tapi kadang mereka Ada keluarga Tapi tidak mau Tinggal dengan Keluarganya Kenapa Karena senior housing Itu bukan rumah jompo Ya tidak Tidak apa-apa Lanjutkan ya Senior housing itu Bukan rumah jompo Kalau yang Elit Yang elit Senior housing Yang elit itu Benar-benar Fasilitas luar biasa Lengkap Untuk mereka yang sudah Sepuh Di Singapura Kemarin dibangun Singapura Sepertinya ada Dua tempat Kalau saya tidak Salah Jadi dibangun Seperti apartemen Katakanlah Empat puluh lantai Rumah-rumah Yang ada Di apartemen Senior itu Dijual Mahal Beneran mahal Katakanlah Satu rumah itu Satu paket itu Bisa misalkan Lima M Enam M Tetapi nanti Paketnya itu Bagaimana Tergantung Setiap sistem Berbeda-beda Di Indonesia Ada satu Saya pernah baca Sistem mereka Nah katakanlah Kita sekali Bayar Katakanlah Lima Miliar Kita tinggal Di rumah itu Mendapatkan Kebutuhan Dan perawatan Sampai meninggal Sistemnya Seperti itu Di Indonesia Sudah ada Satu tempat Saya lupa Tempatnya Dimana Satu kali Bayar Kalau saya tidak Salah 2M Atau 1,7M Saya lupa Kita akan Dijaga Sampai mati Tapi kalau Senior housing Di Singapura Kenapa Banyak orang Yang keluarganya Baik-baik saja Tidak ada masalah Tapi dia memilih Tinggal di senior housing Yang bagus ini Kenapa Karena klubnya banyak Beneran ada Klub catur Klub biliar Nanti yang main-main Tua-tua semua Tidak seperti Persepsi Panti jompo Kita di Indonesia Kalau masuk Panti jompo Itu kayak jelek Sekali Begitu ya Kalau disana Tidak Karena mahal Kemudian nanti Cucunya Anaknya Datang Seperti apartemen Pada umumnya Ya datang Main-main Tapi mungkin Mereka yang tinggal Di apartemen senior ini Bisa lebih panjang umur Kenapa Karena ada dokter Dan suster Yang standby Di apartemen itu Jadi begitu Ada masalah jantung Ada stroke Atau apa Tekan bell saja Dokternya tinggal naik Kalau kita tinggal di rumah Nelpon ambulans Tidak tahu Kapan datangnya Kadang grab Duluan datang Zaman sekarang Kan orang Nelpon ambulans Nelpon grab Betul ya Nah grab Duluan datang Gitu Jadi Di negara maju Apalagi mereka Yang tidak punya keluarga Mereka sudah ada Solusi Senior housing Bahkan di Amerika Banyak orang yang Kalau Masa mudanya Dia kerja Nabung 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 Cita-citanya apa Sudah tua Ingin masuk Senior housing Tapi konsep ini Sangat membingungkan Bagi orang Indonesia Gimana Cita-cita masuk rumah Jompo Tidak ada cerita itu Di Indonesia ya Tapi ini hanya informasi Kita sharing-sharing ya Bagi yang tidak ingin menikah Jalanilah Jalanilah hidup dengan baik Dan banyak menabung Tapi bagaimana Kalau seseorang ingin menikah Nah Ini pembahasan terakhir kita Kalau bapak ibu saudara Memutuskan untuk menikah Nah ini rata-rata yang hadir Sudah menikah semua Yang belum menikah Sedikit Yang tidak menikah Saya Ya keputusan Untuk menikah itu Tentu Ada suka dukanya Ini kebenaran Kebenaran Menikah pasti ada suka dukanya Dulu waktu saya Les bahasa Inggris Waktu saya kecil Ada guru saya Guru saya Aktivis Mahayana Dia sering nerjemahkan Buku Mahayana Rajin sekali Namanya Doktor Leni Lee MA Jadi kita sebutnya Karena Leni Lee MA Ya kita bilang Ibu Leni Lima Ibu ini pernah bilang Menikah itu seperti mata Anda bingung kan Kenapa menikah ini seperti mata Kalau kita sudah menikah katanya Dua orang itu seperti satu insan Seperti mata Mata itu masuk debu aja Tidak boleh Betul ya Nah jadi kalau sudah menikah Dua insan jadi satu Tidak boleh ada pengganggu Debu masuk aja sakit Nah itu menikah Katanya begitu Nah bapak ibu saudara Kalau seseorang memutuskan untuk menikah Hari ini yang ingin sangat saya share adalah Yang ingin sangat saya titipkan adalah Pahamilah bahwa Relationship Atau hubungan itu Tidak menjadi baik begitu saja Tidak menjadi baik begitu saja Apa maksudnya Kalau bapak ibu memutuskan untuk kuliah Bapak ibu tidak lantas jadi pintar begitu saja Tidak bisa Kalau bapak ibu memutuskan pergi sekolah Sekolah menjahit Bapak ibu tidak akan menjadi pintar jahit begitu saja Tidak bisa Lalu bagaimana Harus dijalani Ada tugas-tugasnya Ada PR-PRnya Dan ada prosesnya Jadi kalau bapak ibu sudah bayar sekolah jahit Datang duduk Tidak mau ngerjain apa-apa Sepuluh tahun pun yang tidak pinter Sama seperti keluarga Sebegitu memutuskan untuk menikah Ada hal yang harus dilakukan Hubungan itu tidak lantas menjadi berbunga-bunga Seperti bunga di taman Seotomatisnya Tidak akan bisa Ada yang harus dikerjakan Dikerjakan Apa yang maksudnya harus dikerjakan Hubungan itu ditabung Bagaimana tabungnya Suami baik ke istri Istri baik ke suami Continue Saling menghargai Continue Permasalahannya Karena sudah sangat dekat Saling menghargai itu agak sulit Karena sudah dekatnya luar biasa Ini seperti kakak dan adik Coba kalau kita di luar Berbicara sangat baik Manis Tapi kalau di rumah dengan adik sendiri Belum tentu Karena sudah saking dekatnya Itulah manusia Tapi itulah manfaatnya Ikut puja bakti Saya ingatkan Betul ya Saya ingatkan Walaupun sangat dekat Penghargaan itu tidak boleh hilang Konon katanya Wanita senang dipuji Ya Ya tidak apa-apa Ya konsentrasi lagi ya Kalau sinetron yang bagus itu Sering ada iklannya Jadi tidak apa-apa Kalau iklan kita tunggu Tidak boleh jadi kesal ya Tidak apa-apa Wajar Saya kalau mengajar ada gangguan Tidak pernah masalah Tidak apa-apa Ya tapi nanti dibantu Untuk dikurangi ya Suara-suara dan yang lainnya Tapi tidak apa-apa Tidak boleh jadi kesal Yang mendengar juga Tidak boleh kesal Relax saja Itu latihan ya Nah lanjut ya Sampai mana tadi Sampai menikah Bagaimana Katanya wanita suka dipuji Kadang-kadang malahan katanya Wanita suka dibohongi Katanya ya Misalkan dia pergi Ke salon Habis 500 ribu Atau 1 juta Salon wanita itu mahal-mahal Tidak tahu kenapa ya Kalau kita pangkas Memang murah ya Saya cukur gratis Saya Cukur di tempat cukur mahal Saya cukur gratis Ada yang nanti mau cukur Boleh cari saya Tak cukurin Biku itu pencukur profesional Serius Apalagi saya pernah tinggal di Thailand Itu sering ada pabaja masal Polisi Angkatan laut Angkatan darat Universitas Kursinya itu bisa sampai 50 Kadang 70 Para bikku diturunkan Cukur masal Jadi satu hari itu Saya bisa cukur Cukur 12 orang 13 orang Begitu Makanya saya ini profesional sekali Ini mencukur ya Ya Jadi dia baru pulang dari salon Katanya mahal 500 ribu 700 ribu ya Tanya suaminya Papa Ini Gimana Bagus tidak Jangan coba-coba Laki-laki kadang lihat Apa bedanya ya Bedanya di mana Kok kayaknya sama Nggak apa-apa Jawab saja Bagus Gitu ya Wah bagus Pantesan mahal ya Ada harga Ada kualitas Gitu ya Konon katanya begitu Saya kan tidak ada pengalaman Jadi konon katanya begitu Wanita senang dibohongi Lah itu bukan bohong Itu tata kerama saja ya Ditanya bagus ya Bagus Begitu Sudah cocok Sudah cocok Cocok Padahal dalam hati Apa bedanya ya Dicari-cari masih belum ketemu Bedanya apa Begitu Ya Kemudian Laki-laki itu Senang diakui Nggak dipuji Nggak apa-apa Tapi jangan coba-coba Tidak diakui Nah kenapa Laki-laki itu Secara genetiknya itu Sangat kompetitif Sangat kompetisi Itu sudah genetiknya Kecuali nanti Latihan Dharma Sampai menjadi arahat Bahkan seorang Anagami pun Masih ada kesombongan Cuma saya gak ada waktu Untuk menceritakannya Kisah Bante Anuruda Anagami Tingkat kesucian ketiga Arahat itu Tingkat kesucian keempat Ya manusia itu ya Ada egonya Kalau laki-laki Katanya senang diakui Jadi bapak ibu Ibu-ibu Jangan Suaminya pulang Enggak dia lebih hebat Kamu makalah Hancurlah sudah Saya tidak bisa bantu lagi Suaminya tidak memuji Istrinya tidak mengakui Susah dah ini Konon katanya begitu ya Saya hanya pengamat Kalau saya salah Mohon dimaklumi Bapak ibu saudara Ini ada tiga hal yang baik Diberitahu ya Tidak lebih dari sepuluh menit Ada dua jenis Kasih sayang di dunia ini Bahasa Inggrisnya Yang satu disebut Conditional love Atau Cinta yang berkondisi Satu lagi disebut Unconditional love Cinta yang tidak berkondisi Cinta yang tidak berkondisi Itu seperti apa Ibu dan ayah Sayang ke anaknya Enggak ada kondisi Anaknya mau pulang Juara terakhir Ya tetap sayang Walaupun dimarah-marahi Tetap sayang Ya anak mau juara satu Mau juara terakhir Kalau anaknya sakit ginjal Orang tuanya rela Enggak ngasih ginjalnya satu Rela Orang tua yang baik ya Orang tua yang benar Rela Enggak ada cerita Anak saya juara terakhir Enggak mau saya kasih ginjal Enak aja Kalau kamu juara satu Ginjal saya kasih Enggak ada Tapi kalau kamu juara satu Papa beliin motor Yaitu hadiah Reward Memajukan mereka Tapi orang tua Menyayangi anaknya Tidak berkondisi Apapun yang mereka lakukan Yang orang tua tetap akan sayang Kadang anak itu Sudah dewasa Pergi melanglang buana Gagal Umur 30 Balik ke rumah Orang tuanya terima Ya terima Ya tidak apa-apa Orang tua selalu sayang anaknya Tanpa kondisi Tapi bapak ibu tahu Apakah cinta kasih sayang suami istri itu Unconditional Tidak berkondisi Belum tentu Kalau cinta sejati Sampai engtai Mungkin iya Tapi itu novel ya Makanya dikatakan Kalau tanya ke Umat Ingin dapat Pasangan seperti apa Oh saya bante Ingin yang tidak merokok Tidak minum minuman keras Tidak galak Tidak jelek Tidak miskin Tidak ngambekan Tidak iri hati Tidak posesif Tidak ateis Tidak pernah ada Ini betul ya Tidak pernah ada Jadi Bahkan Cinta diantara pasangan Bisa jatuh ke Unconditional love Saya sayang kamu Kalau Kamu tidak selingkuh Kalau kamu tidak Bangkrut Kalau kamu tidak Jahati saya Kalau kamu tidak Galaki saya Dan sebagainya Dan sebagainya Kalau anak Galaki ibunya Ibunya masih sayang Anaknya Masih loh Itulah hebatnya orang tua Tetapi Saya memberitahu ini Bukan berarti Bukan berarti meminta Bapak ibu Jangan Jangan yang Conditional love Jangan yang kasih sayang Berkondisi Bukan Saya mengajak Bapak ibu Untuk paham Bahkan dalam hubungan Suami istri pun Suami menyayangi istri Kalau ada Kondisi-kondisi Yang terpenuhi Istri menyayangi Suami Kalau ada Kondisi-kondisi Yang terpenuhi Setidaknya Kamu jangan Selingkuh Kamu jangan Tidak menghargai Saya Kamu jangan Terlalu galak Ke saya Dan sebagainya Sebagainya Oleh karena itu Hargai Kondisi-kondisi Itu Tidak bisa Dilewati Kalau bapak ibu Melewati Kondisi-kondisi Itu Ya rusak Hubungan itu Kemudian Nah ini Baik sekali Pernah ada Pasangan Yang datang Ke saya Kemudian cerita Kalau mereka Sering berantem Mungkin kami Tidak jodoh Bante Kami sering Berantem Saya beritahu Sering berantem Itu bukan Tidak jodoh Kadang Anak dengan Orang tua Bisa sering berantem Ya Jadi anak Dengan orang tua Sering berantem Berarti Tidak jodoh Gimana ceritanya Anak tidak jodoh Dengan ibu Tidak jodoh Dengan ayah Tidak ada cerita Jadi Walaupun Jodoh Bukan berarti Kadang tidak berantem Tetapi Kenapa bisa berantem Ya berantem Tidak harus tinju-tinjuan Ya Mungkin berantem Adu mulut Begitu ya Karena Ada problem Saya ulangi ya Karena ada Masalah Masalah apa Masalah ekonomi Masalah kehidupan Sehari-hari Yang satu Ingin taruh Di sini Yang satu Ingin taruh Di sana Masalah-masalah Seperti itu Pasti ada Kalau hidup bersama Pasti Tidak hanya hubungan Suami istri Sebenarnya Teman satu Kos Begitu Kalau hidup bersama Ya bisa Ada masalah Nah Salah satu tips Dari saya Cara yang baik Jangan menanggapi Berantem Atau adu mulut Itu Untuk cari Pemenang Itu saja Jangan setiap Berantem itu Cari pemenang Kalau cari Pemenang Tidak akan Selesai-selesai Pertarungan itu Tetapi Dipahami Bahwa Kalau terjadi Adu mulut Berantem Itu wajar Terjadi di rumah tangga Karena Ada problem Selesai Berantem Sudah dingin Cari solusinya Kalau setiap kali Bapak Ibu Berantem Tidak ada solusinya Itu namanya Berantem rugi Tapi kalau setelah Berantem Ada solusinya Namanya Berantem untung Saya juga Tidak minta Bapak Ibu Berantem Tapi itu Bisa terjadi Saya pikir Tidak ada Orang menikah 50 tahun 60 tahun Tidak berantem Satu kalipun Wah luar biasa Gak tahu itu Bagaimana itu Mungkin Disekat-sekat Tembok mereka berdua Tidak mungkin Manusia itu Kalau ketemu Bisa ada problem Jadi kalau Mulai hari ini Bapak Ibu Di rumah Berselisih Dengan siapa saja Sebenarnya Tidak harus Pasangan hidup Dengan adik Dengan kakak Diingat Jangan Perselisian itu Jatuh ke ego Jangan cari pemenang Turunkan egonya Sulit memang Turunkan ego itu sulit Nanti ikut meditasi Selasa dan Jumat Turunkan ego itu Sulit Beneran Tapi turunkan ego Kedua-duanya Kalau bisa Jangan cari pemenang Tapi cari Solusi Tetap akan berantem kok Tapi jangan berantem rugi Tapi berantem untung Begitu ya Terakhir Terakhir ini adalah Hubungan itu Di Cicil dan ditabung Bahasa Inggrisnya bagus Compounding Compounding itu Berlipat-lipat Semakin ditabung Semakin berlipat Jadi kalau Bapak Ibu Ingin hubungan itu Akur Sampai sepuh Tidak bisa Seperti bunga Yang diletakkan saja Harus dipupuk Disiram air Dipupuk Disiram air Gimana caranya Bante Misalkan Setiap kali Sudah mau Marah Luar biasa Sudah hampir Mau meledak Diren Sudahlah Demi hubungan yang panjang Begitu ya Ditabung Itu tabungannya Sudahlah Keluar dulu Nanti sudah dingin Baru balik Ditabung Ditabung Dan ditabung Itulah cara Saya pikir Saya juga Hanya seorang pengamat Tidak mengalami Ini bagi yang Memutuskan Untuk Menikah Kalau yang memutuskan Tidak menikah Atau sudah tidak menikah Bagaimana Tidak apa-apa Ya Hiduplah dengan baik Jalani dhamma Dengan baik Sangat indah Ya Kehidupan itu Tidak harus menikah Baru menjadi indah Ya tidak Tidak menikah pun Kehidupan itu Bisa berjalan dengan Sangat baik adanya Hidup dengan dhamma Bekerja dengan bahagia Ya Membuat batin Menjadi lebih luhur Bapak ibu saudara Ini yang saya sampaikan Hari ini Semoga Membawa inspirasi Untuk kita semua Sabesata Bahwantu Sukitata Semoga Semua Makhluk hidup Berbahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton